Aparat kepolisian dari Polres Tabos Makassar dan Polda Sulawesi Selatan diterjunkan untuk menghentikan bentrokan antar dua kelompok warga di Jalan Kandeya Makassar. Polisi pun sempat kesulitan, mantaran warga yang terlibat bentrok justru menyeram petugas. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk menghentikan bentrokan antar warga tersebut. Dua orang diamankan dalam bentrokan ini, keduanya diduga sebagai provokator. Bentrokan dua kelompok warga ini sudah kerap terjadi dan hingga kini sejumlah kalangan terus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Padahal pemicunya adalah merupakan masih kejadian-kejadian lama menjadi dendam terjadi perang kelompok di daerah tersebut. Mobil polisi sempat ditanya? Jadi pada saat diamankan salah satu warga yang ada di lokasi, kemudian diamankan di salah satu mobil petugas atau polisi, akhirnya warga sempat menahan namun dari pihak polisi yang tetap memberikan prioritas untuk membawa anak tersebut. Kondisi terakhir saat ini sedang meninggalkan TKP? Ada pun kondisi yang terjadi sudah terkait dengan adanya beberapa tugas baik dari jajaran Padmore Polda, kemudian Pintander, serta beberapa personil yang ada dari Polda Satu-Pakasan sama jajaran dari Polsek setempat. Terima kasih telah menonton!